Halo semuanya, dan ini adalah novel yang berjudul Dunia Sunyi Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian dan disini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Dunia Sunyi Novel ini ditulis oleh KAJKM Sebelum mereview novel ini, saya akan sedikit memperkenalkan siapa itu KAJKM Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 3 April 1985 Sebelum karirnya menulis novel, beliau pernah menulis puisi dan kemudian merambah ke Cepen Pada 2012, KAJKM menerima penghargaan sebagai finalis nasional Wirasawa Muda Mandiri Bidang Usaha Kreatif Rumah Pena Yaitu lembaga kursus belajar menulis secara online maupun offline Oke, sekarang kita akan kembali ke novel Dunia Sunyi Novel ini diterbitkan oleh Sheila Bubiser pada 2020 di Yogyakarta Novel ini memiliki 186 halaman Terdiri dari 10 bab dan bab pertama yang berjudul Cahaya Kelahiran Itu Dan diakhiri oleh bab terakhir, bab ke-10 yang berjudul Pertemuan Novel ini memiliki panjang 19 cm dan lebar 13 cm Dan ini adalah desain sampul dari novel Dunia Sunyi Dan ini adalah bagian belakangnya Dan ketika kalian buka pada halaman pertama novel ini Kalian akan mendapatkan ucapan terima kasih dari KAJKM Penulis dari novel Dunia Sunyi ini Dan kemudian kalian juga akan mendapatkan informasi-informasi Tentang siapa yang desain cover dari novel ini Kemudian kalian buka halaman selanjutnya Kalian akan mendapatkan daftar isi Dari bab 1 sampai 10 Dan setelah itu kalian bisa mulai membaca novel ini Oke, selanjutnya saya akan mereview cerita yang ada di dalam novel Dunia Sunyi ini Yang pertama menurut saya ceritanya tidak terlalu berat Sehingga para pembaca juga tidak mudah bosan ketika membaca novel ini Bahkan saya sampai lupa waktu ketika membacanya Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk plotnya Untuk plotnya sendiri menurut saya sudah asik Dan tidak terlalu susah untuk ditebak Dan untuk alunnya juga tidak terlalu ribet Kemudian gaya bahasa yang dipakai juga menurut saya sudah cocok untuk anak muda zaman sekarang Dan penokohannya menurut saya juga dapat Tidak terlalu dilebaikan Nanti saya akan sedikit menceritakan dari chapter 1 sampai chapter 10 Tapi tidak terlalu lengkap Karena kalau ingin lengkap kalian harus beli novel ini Di toko buku terdekat mungkin Untuk novel ini saya akan beri rating 8,5 per 10 Karena menurut saya ini worth it banget Karena selain harganya murah ceritanya juga seru Oke selanjutnya saya akan sedikit menceritakan novel dunia sunyi ini Nah ini yang paling seru Kenapa? Karena ketika saya membacanya Perasaan saya dibawa kemana-mana Oke saya awali dengan Bulan Bulan ini adalah tokoh utama di novel ini Bulan merupakan gadis kecil Anak dari Pak Darmo dan Ibu Sulis Ibu Sulis memiliki perawakan yang cantik Manis, bertubuh kecil Dan memiliki rambut yang hitam dan panjang Pak Darmo sendiri memiliki perawakan yang bisa dibilang good looking di zaman sekarang Kenapa? Karena ia memiliki badan yang tinggi Atletis, putih dan rambut berbiak ke samping Dan Pak Darmo merupakan salah satu anggota band yang terkenal di masa itu Nama bandnya adalah The Wall Dan Pak Darmo sendiri memiliki rol drummer Oke ketika Ibu Sulis akan melahirkan Bulan Ketepatan Pak Darmo sedang ada konser di luar kota Sehingga Pak Darmo tidak dapat berada di sisi Ibu Sulis ketika melahirkan Namun Ibu Sulis tetap memaksa ingin bahwa bapak dari anaknya ada di sampingnya Kemudian Ibu Sulis pun meminta tolong ayahnya Yaitu kakek Tommy untuk mencari cara bagaimana Pak Darmo bisa datang ke lahirannya Ibu Sulis Singkat cerita kakek Tommy berhasil menghubungi Pak Darmo Ketika Pak Darmo mendengar kabar bahwa anaknya akan lahir Ia langsung pergi meninggalkan bandnya Ketika bandnya akan melakukan konser Karena Pak Darmo sendiri sangat ingin memiliki anak yang dapat mewarisi karirnya sebagai drummer Singkat cerita Bulan berhasil dilahirkan dengan kondisi normal Tapi ada suatu hal yang janggal Karena Bulan tidak menangis ketika dilahirkan Para dokter disana pun berusaha untuk membuatnya nangis Karena sifat normal bayi ketika dilahirkan langsung menangis Setelah berusaha cukup lama akhirnya para dokter itu pun berhasil membuat Bulan menangis Pak Darmo dan Ibu Sulis yang mendengar tangisan dari bayi mereka pun mereka sangat bahagia Kemudian mereka memberi nama anak mereka Bulan Dari Singkat cerita Bulan pun berumur 1 tahun 2 bulan Pak Darmo yang sangat menginginkan Bulan untuk melanjutkan karirnya sebagai pemain drum Membelikan Bulan mainan drum Suatu ketika Bulan diajak bermain oleh sepupunya di teras rumahnya Juaca pada hari itu sedang mendung dan akan turun hujan Tapi ketika mereka sedang bermain Tiba-tiba saja ada petir yang menyambar Suaranya sangat keras Sehingga membuat sepupu dari Bulan menangis semuanya Bahkan Pak Darmo sampai lompat karena terkaget Tapi anehnya Bulan tidak bereaksi sama sekali Ketika Pak Darmo melihat anaknya tanpa reaksi Dengan suara petir yang sangat keras itu Pak Darmo mulai curiga dengan kondisi anaknya Singkat cerita Pak Darmo dan Ibu Sulis membawa anaknya ke dokter anak Untuk mengecek apakah anaknya bayi-bayi saja atau tidak Setelah cukup lama di cek oleh dokter Dokter memberikan kabar bahwa Bulan menderita Tuna Rungu Nah ketika saya membaca novel ini dan mengetahui bahwa Bulan menderita Tuna Rungu Itu mengingatkan saya pada salah satu karakter di anime yang mungkin kalian pernah menontonnya Yaitu Shoko Nishimiya dari anime Silent Voice atau Koe no Katachi Oke lanjut Ketika Pak Darmo mengetahui bahwa Bulan menderita Tuna Rungu Pak Darmo mulai cuek kepada anaknya Bahkan ia sering memainkan alat musik keras-keras di dekat anaknya Mungkin karena ia berharap bahwa anaknya bisa mendengar lagi dengan memainkan alat musiknya secara keras Perlu diketahui bahwa Pak Darmo merupakan keturunan dari pemain-pemain musik terbaik Jadi ketika Pak Darmo mengetahui bahwa anaknya menderita Tuna Rungu Pak Darmo mungkin mulai merasa malu Karena itu berarti darah seorang seniman harus terhenti di Pak Darmo Dan Pak Darmo sudah menganggap bahwa anaknya tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai drama Suatu ketika Pak Darmo memainkan dramnya dengan suara sangat keras di rumahnya Sehingga itu mengganggu Ibu Sulis Ibu Sulis pun mendatangi Pak Darmo dan mengatakan untuk memainkannya pelan-pelan saja Karena takut mengganggu Bulan Pak Darmo yang mendengar hal itu malah memainkan dramnya lebih keras dari sebelumnya Dan mengatakan bahwa anak itu tidak bisa mendengarnya Dan dilanjut dengan kata-kata yang menyakiti hati Ibu Sulis Yaitu aku benci anak itu Ibu Sulis yang mendengar kata-kata itu pun langsung terkejut Kemudian Pak Darmo mengambil stick dramnya dan pergi meninggalkan mereka begitu saja Nah ketika saya mengetahui bahwa Pak Darmo itu tiba-tiba saja meninggalkan Bulan dan Ibu Sulis Disitu saya sangat marah banget Kesel banget ke Pak Darmo itu Kok tega gitu Singkat cerita Ibu Sulis sekarang tinggal dengan kedua orang tuanya Yaitu nenek Sekar dan kakek Tommy Dan Bulan pun mulai beranjak dewasa Meskipun Bulan tidak dapat mendengar Tapi darah dari keturunan seniman musik masih mengalir di nadinya Bulan suka memukul-mukul apapun Mungkin yang kalian pikirkan seperti ini Hah suka memukul? Bapaknya preman! Ya tidak seperti itu Yang dimaksudkan adalah Bulan suka memukul-mukul sesuatu menggunakan alat Seperti ini contohnya Suatu ketika Ibu Sulis mengajak Bulan berjalan-jalan ke toko kue Toko kue itu bertepatan di sebelah toko alat musik Bulan yang mulai tertarik dengan alat musik masuk ke toko alat musik itu Ibu Sulis pun mengikuti Bulan karena takut anaknya akan nyasar Ketika masuk ke toko alat musik itu Ibu Sulis terkejut Karena yang ditampilkan di TV toko alat musik itu adalah Pak Darmo yang sedang konser Bulan yang tidak mengetahui bahwa itu adalah bapaknya Hanya mengetahui kalau Pak Darmo memainkan drum dengan sangat hebat Bulan mulai mendekati drum yang dipajang di toko alat musik itu Dan mengikuti gerakan Pak Darmo Ia mulai memukul-mukul drum itu mengikuti gerakan Pak Darmo Tapi Bulan tidak mengetahui bahwa suara yang dihasilkan dari permainannya sangat bagus Sehingga membuat orang-orang di sekitarnya terkagum dan bertepuk tangan Karena permainan Bulan yang sangat bagus Pemilik dari toko alat musik tersebut pun keluar Pemiliknya bernama Pak Agung Pak Agung mendekati Bulan dan mengatakan bahwa permainan drumnya tadi sangat bagus Tapi Bulan malah mengkacangi Pak Agung Kemudian Pak Agung pun bertanya kepada Ibu Sulis Dan Ibu Sulis mengatakan bahwa anaknya menderita tunarungu Pak Agung terkejut saat itu Tapi tiba-tiba dia reaksi biasa saja Pak Agung mendekati Bulan dan memberikan stickgram yang dipajang di luar Bulan pun senang karena mendapatkan stickgramnya Kemudian Pak Agung mendekati Ibu Sulis dan mengatakan Untuk mengajak Bulan ke kursus alat musik yang dimilikinya Dengan biaya gratis Nah singkat cerita sekarang Bulan sudah SD Dan besok dia akan mengikuti perlombaan bermain drum Dan yang tidak diketahui oleh Bulan juri dari perlombaan ini adalah Pak Darmo Bapaknya sendiri Yang itu menandakan Pak Darmo sudah kembali ke kota dimana Bulan berada Nah ketika saya mengetahui bahwa Pak Darmo ternyata adalah juri dari perlombaan yang Bulan ikuti Saya terkejut bukan main itu Yang berarti Bulan bakalan ketemu sama bapaknya Nah nanti Bulan bakalan ketemu sama bapaknya Ketika ketemu itu sangat mengharukan Bahkan saya sampai meneteskan air mata Nah mungkin kalian sekarang penasaran Kenapa tiba-tiba saja Bulan bisa mengikuti perlombaan drum yang ada di sekolahnya Dan kenapa tiba-tiba Pak Darmo sudah ada di kota tempat Bulan berada Nah bagi kalian yang penasaran dengan cerita-cerita sebelum itu Kalian bisa langsung saja membeli buku novel dunia sunyi ini di toko buku terdekat di tempat kalian Atau mungkin ada Gramedia kalian bisa beli disitu Ini menurut saya worth it banget Ceritanya juga seru Dan di setiap akhir chapter ada quote dari chapter tersebut Segera beli Ya dari novel ini saya belajar Bulan tidak bisa mendengarkan Tapi ia memiliki penglihatan dan ingatan yang bagus Dibuktikan dengan bulan ketika mengikuti permainan Pak Darmo yang ada di TV di toko alat musik Yang itu berarti di setiap kekurangan akan selalu ada kelebihan yang diselipkan Terima kasih Saya Dian dari SMA 4 Palang Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!